Halo, Sobat dan Sobat Wati Kikku, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Renin Ayu, penulis novel Reward in the Stars. Selain menulis, saya juga sebenarnya suka nonton drama dan ngerasain kucing-kucing saya. Nah, kalau menulis sendiri saya mulai dari Oktober 2016, belum lama sih kalau dihitungnya sampai sekarang. Yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah novel ini sebenarnya adalah karena pengalaman pribadi. Jadi ada mas Kuri yang suka ngirim paket ke rumah saya. Terus, aneh-aneh gitu sih. Terus, saya pikir, kayaknya seru sih kalau misalnya ada rating nih yang bisa ngerating mereka. Jadi, jadilah itu novel seperti itu. Terus, novel yang telah saya tulis sejauh ini yang beneran selesai ada 14 judul. Yang lain baru menjelang selesai, ada yang 3 berempat, ada yang setengah, bahkan ada yang baru outline dan ide saja. Di antaranya yang sudah terbit mayor, itu Loveless dan Sarang Herang, serta beberapa judul lain yang terbit berbayar di platform online. Oke, untuk novel The Run The Stars, ini berkisah tentang Emil, cewek yang ikut jadi beta tester di perusahaan jasa kiri wajib ganteng bernama Hoa. Nah, tugasnya dia itu untuk menilai dan memberi rating pada kurir yang ikut tes. Nah, selain Emil, ada juga nih namanya Iis. Nah, Iis ini adalah calon kurir yang kena body shamping gitu lah. Dia tuh ikut tes ini tujuannya tuh cuma buat nunjukin ke emak, kalau dia tuh sebenarnya dia tuh ganteng, jadi kayak semacam. Aku ikut tes nih buat dapet afirmasi. Oh iya, saya memutuskan untuk mengikutsertakan novel ini pada kompetisi Yuku-Yuku karena saya pengen rewrite. Saya ini termasuk yang jarang menang lomba, jadi setiap ikut lomba, saya tuh selalu yakin kalah. Makanya setiap lomba, saya tuh tujuannya pasti entah pengen rewrite, entah pengen buat satu buku selama durasi kompetisi. Jadi, saya tuh pengennya apa ya namanya, pengennya ada satu yang selesai selama satu kompetisi, jadi menang kalah saya udah nggak mikir lagi intinya saya dapet satu buku. Terus untuk kompetisi Yuku-Yuku kemarin, saya milih novel ini karena saya tuh udah pusing dari awal tahun ya, udah pusing deadline macem-macem. Terus, saya tuh udah yang kayak maunya tuh yang slow-slow aja, yang yaudahlah yang penting bisa dikerjain dengan santai. Nah, apasnya lomba Yuku ini kemarin bareng sama kompetisi yang udah sadang tarin dari awal tahun. Jadi, saya pas itu sempat kelupaan di tengah-tengah dan baru inget lagi menjelang lomba berakhir, ngebutlah pas di situ. Terus, saat pengumuman saya pun nggak lihat sendiri, soalnya saya tuh kayak, ah udahlah, udah pasti kalah juga dari sekian banyak orang, emang apa yang saya harapin lah, itu buku jelek banget, tulah kan saya pikir kayak gitu. Terus, saya tuh juga nggak tahan kayak deg-degan, ya namanya juga orang kompetisi kan yang tetap ngarep, tapi tuh nggak yakin gitu kan rasanya gimana gitu loh. Terus, saya pikirnya, ah udahlah, ini aja, nanti aja, nanti juga kelihatan kok siapa yang bakal menang gitu kan. Terus, ternyata pas saya udah mutusin buat nggak lihat lagi, terus mainin sama kucing saya di belakang, ternyata teman saya yang lihat, nah teman saya yang heboh. Proses pembuatannya untuk yang draft pertama itu kurang dari sebulan sih ya, tapi kalau untuk yang dibuka-buka itu udah draft kedua, jadi saya udah re-rate, jadi ya kurang dari sebulan juga hitungannya. Terus, kalau inspirasinya, seperti yang saya bilang di atas, itu dari pengalaman pribadi, dari mas kurir jasa kirim yang ngirim paket ke rumah, dan mereka tuh kelakuannya tuh aneh-aneh semua gitu kan. Terus, saya pikir, ah kayaknya bakal seru deh, kalau misalnya ada rating-rating yang rating mas-mas ini, kayak kita lihat di aplikasi-aplikasi lainnya, ada di smartphone kan. Terus, kalau tantangan untuk menulis novel ini, kayak saya tuh rendah diri gitu lah pas menulis ini tuh, kayak ini kok tulisan tuh aneh bener gitu. Jadi, saya pikir, apa ya kayak nggak jelas gitu loh mau gimana, kayak cuma ini tuh cerita yang cuma lucu-lucu aja, cuma nggak ada pesan moral atau apapun gitu kan, saya pikir semacam itu. Tapi, saya bisa mengatasinya karena dorongan dan dukungan teman-teman saya, yang bilang kalau ada orang The Stars ini fun, menghibur, kocak gitu kan. Terus, mereka tuh kayak seneng baca, terus suka nanyain kabarnya, is gimana? Kayak is itu anak tetangga yang perlu ditanyain kabarnya semacam itu. Jadi, saya kayak sebagai penulisnya, saya seneng, ih ya ampun, ternyata kalian seneng banget ya sama dia, kayak gitu. Jadi, dari hal-hal kecil semacam itu, itu penting sih kalau buat saya pribadi. Jadi, itu dorongan-dorongan kecil yang bisa bikin saya tuh untuk terus menulis. Selama proses pembuatannya, juga ada ya hal-hal yang berkesan nih, sobat dan sobat buat iku-iku. Nah, saya kan pernah bilang, tujuan saya menulis kan untuk membahagiakan diri saya sendiri, baru nanti bisa membahagiakan orang lain. Nah, selama saya menulis ini, jujur, saya bahagia gitu kan. Meski kayak orang gila, saya bisa ketawa sendiri, bisa ngakak sendiri. Kayak semacam saya yang dihibur sama tulisan saya sendiri, gitu. Dan, pengalaman semacam ini nggak saya dapatkan di buku-buku lain yang saya tulis. Ya, mungkin karena saya nulisnya cenderung yang gelap-gelap, mungkin yang thriller atau yang horror. Jadi, ya nggak lucu juga kalau misalnya saya ketawa-ketawa nulis itu kan. Makanya, saya tuh kayak buku ini tuh berkesan banget buat saya. Jadi, terima kasih banyak buat kuiku dan teman-teman lain yang ikutan saya juga, yang sering nanyain kapalnya is gimana. Terima kasih banyak ya. Nah, sobat dan sobat buat iku-iku, novel saya yang berjudul The One The Stars, bisa nih dibaca secara eksklusif hanya di kuiku lho. Kalian bisa akses melalui website kuiku.com atau aplikasi kuiku juga bisa. Nah, kalau belum punya, download nih ada di Playstore. Tapi, buat main ke kuiku, jangan lupa ya kalau akun saya username nyari dan ayu. Meski ya saya nggak bisa menjanjikan apapun selain kesesatan karena akun saya itu alay dan anfaedah. Tapi, kalau misalnya sobat dan sobat buat iku-iku masih belum sesat nih, terus mau ngobrol dengan saya lebih lanjut, jangan lupa ikutan Zoom bareng saya di hari Jumat tanggal 11 Desember. Untuk info lebih lanjutnya, pantingin terus Instagram kuiku ya. Dadah!